SMKN 7 Medan membagikan 100 sembako kepada siswa yatim piatu dan du'afa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kepala SMKN 7 Medan Evi Herawati Lubis menerangkan bahwa 100 sembako yang dibagikan berbentuk beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula, kelur, dan mie instan. Lanjut Evi Herawati Lubis, dalam kegiatan sosial ini pihak yang sengaja mengajak perwakilan kepala jurusan dan manajiban sekolah dengan harapan mampu menumbuhkan inspirasi bagi para siswa akan pentingnya arti berbagi dan bermanfaat bagi sesama. Terakhir, Evi Herawati Lubis memberikan apresiasi kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Ramadan Berkah SMKN 7 Medan karena telah melaksanakan agenda sosial dalam bulan Ramadan dengan sukses. Dari Medan Sumatera Utara, Maren Pasar Ibu, Aktual Online, melaporkan.